Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Vilah Kembali bersama channel Kecamata Dakwah Jangan lupa subscribe, like, and share Inilah 11 daftar makanan tinggi kolesterol Tanpa kita sadari, banyak makanan berkolesterol tinggi yang menjadi makanan favorit kita Akhirnya kadar kolesterol jahat dalam tubuh kita meningkat drastis Berikut ini 11 makanan yang mengandung kolesterol tinggi Pada urutan ke-11 ada ice cream Ice cream walaupun manis rasanya justru pahit efeknya bagi tubuh Karena ice cream mengandung kolesterol yang cukup tinggi Kadar kolesterol dalam ice cream mencapai 47 mg per 100 gramnya Daripada mengkonsumsi ice cream sebagai hidangan penutup Kita lebih disarankan untuk mengkonsumsi buah segar sebagai penggantinya Karena jelas lebih aman bagi tubuh Di urutan ke-10 ada puding Hidangan penutup ini umumnya dibuat dari bahan-bahan yang direbus, dikukus, atau dipanggang Puding juga tidak selamanya manis Karena bahan dasar puding juga bisa menggunakan lemak hewan dan juga daging Hal itulah yang menyebabkan puding mengandung 51 mg kolesterol per 100 gramnya Selanjutnya di urutan ke-9 ada keju Beberapa penelitian di Amerika menyebutkan kalau keju tak berdampak negatif langsung terhadap peningkatan LDR atau lemak jahat dalam tubuh Hanya saja kita dianjurkan untuk tidak berlebihan mengkonsumsi keju Takaran standarnya hanya sekitar 1 hingga 2 oz keju per hari yang aman untuk kita konsumsi Hal ini dikarenakan kandungan kolesterol dalam 100 gram keju yang mengandung 108 mg Kemudian di urutan ke-8 ada ikan bawal Ikan memang memiliki kandungan gizi namun tak dapat dipungkiri Ikan yang satu ini ternyata juga kaya kandungan kolesterolnya Dalam 100 gram daging ikan bawal terkandung 120 mg kolesterol Jadi hindari mengkonsumsi ikan bawal secara berlebihan Berikutnya di posisi ke-7 ada udang Udang termasuk ke dalam keluarga makanan laut yang tinggi kadar kolesterolnya Ada 125 mg kolesterol dalam 100 gram daging udang Jika Anda hobi makan udang, ada baiknya segera Anda kurangi Karena efek konsumsi udang secara berlebihan jelas tidak seenak rasanya Kemudian di urutan ke-6 yaitu kepiting Lezatnya kepiting terkadang membuat kita lupa diri dibandingkan dengan udang Kepiting juga tidak jauh berbeda Hewan bercangkang keras yang satu ini mengandung 127 mg kolesterol dalam setiap 100 gram dagingnya Posisi ke-5 yaitu sosis sapi Makanan cepat saji yang sangat praktis ini memiliki rasa yang nikmat dan juga gurih Hampir semua golongan usia menyukai hidangan berbahan dasar daging sapi ini Sayangnya, sosis daging sapi mengandung 150 mg kolesterol per 100 gramnya Sehingga Anda harus mawas diri ketika mengkonsumsi makanan yang satu ini Selanjutnya di urutan ke-4 ada lobster Meskipun lobster memiliki kandungan gizi tertinggi di antara hewan bercangkang keras lainnya Namun konsumsinya justru harus dibatasi karena lobster juga memiliki kandungan kolesterol yang tinggi Yaitu sebesar 200 mg kolesterol per 100 gram dagingnya Di urutan ketiga dimiliki oleh tiram Tiram adalah sejenis hewan laut yang termasuk dalam kelompok kerang-kerangan Cangkang berkapur dan bentuknya pipih Tiram sebetulnya memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi Tapi sama dengan lobster, kandungan kolesterol juga tinggi Sekitar 206 mg kolesterol terkandung dalam setiap 100 gram dagingnya Di peringkat kedua dalam daftar makanan kandungan kolesterol yang tinggi adalah kuning telur Bagian yang paling gurih dalam telur ini selalu menjadi favorit banyak orang Sayangnya hampir semua kolesterol yang ada pada telur terpusat di kuningnya Dalam 100 gram kuning telur terkandung 1085 mg kolesterol Di peringkat pertama sebagai makanan kolesterol tinggi adalah otak sapi Otak sapi mengandung 3100 mg kolesterol dalam setiap 100 gram otak sapi Sebuah angka yang mencengangkan untuk hidangan sederhana yang menjadi kegemaran banyak orang Indonesia Sahabat Villa, itulah daftar makanan yang tinggi kolesterolnya Memang enak rasanya, tapi percayalah efeknya sungguh tidak mengenakan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb